Al-Qur'ah Tajwidnya itu bukan sekedar kita hafal teorinya ya Tapi memang kita membaca Al-Qur'an seperti Al-Qur'an itu ketika diturunkan dulunya itu susah banget Bukan nakut-nakutin Maksudnya untuk mendapatkan ijazah sanat lulus dari seorang syekh yang punya sanat bersambung sampai Rasulullah Itu bukan hal yang mudah Makanya masih selalu aja ada ruang untuk kita terus memperbaiki kualitas bacaan kita Kita mengutamakan Tajwid, irama itu mengikuti aja Tapi irama itu juga bagus Sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memuji sahabat Abu Musa al-Ash'ari Karena memiliki suara yang sangat merdu ketika melantunkan Al-Qur'an Artinya ini sunnah yang dianjurkan Zainul Quran bi'aswatikum Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian InsyaAllah semua suara bagus Yang penting dipakai untuk baca Quran Karena setiap suara unik Yang penting bagaimana pembawaan kita Entah suara itu ngebas Entah suaranya melengking Pokoknya insyaAllah kalau dipakai buat Quran Ngajinya secara tartil Tajwidnya tepat Iramanya tidak berlebihan Tidak dibuat-buat Benar-benar Pokoknya dihayati lah Dijiwai InsyaAllah akan bagus Lantunan Qurannya Ada pun siapa kori yang menjadi referensi saya Sebenarnya dari dulu saya mendengarkan semuanya Semua kori saya dengarkan Semua sheikh saya dengarkan Saya juga dari kecil kan belajar mujawad A'ubillahiminasyaitonirrojim Yang ngaji yang slow motion itu Itu kan mujawad Kalau yang Ar-Rahman Itu kan muratal Tartil Beda ya Tahu paham kan perbedaannya Bismillahirrohmanirrohim Ini mujawad Kalau yang lebih cepat dari itu Tartil Tartil itu sebenarnya bukan cepat Masih dalam kategori perlahan-lahan Tapi Beda aja cara membacanya Dan oleh jumru ulama boleh Dua-duanya boleh dipakai Untuk membaca Al-Quran Cuma Tartil itu lebih aplikatif Seorang imam saat memimpin sholat Bacaannya tartil Kita mau tadarus Targetnya bisa dapat lebih banyak Kalau bacanya secara tartil Muraja'ahfalan tartil Jadi saya lebih senang tartil Tapi saya juga belajar mujawad Nah dari mujawad saya dulu Belajar bahwa Irama dalam membaca Al-Quran itu ada banyak Ada bayati Ada hijaz Ada nahawan Ada ras Ada sika Ada soba Dan lain sebagainya Ternyata dalam perjalanannya Saya sadar Ternyata ketika kita membaca secara tartil Aturan itu juga berlaku Ilmu itu juga sama Jenis-jenis irama juga ada Jadi gak ada istilahnya Oh ini iramanya Mishari Rashid Ini iramanya Al-Qamidi Ini iramanya Sudes Bukan Irama itu bukan milik mereka Mereka hanya mengaplikasikan Salah satu maqam Al-Quran Salah satu irama Yang diizinkan untuk Diaplikasikan ke dalam Al-Quran Oleh jumur ulama Karena kan jenis irama ada banyak ya Di dunia ini Yang masyuri itu ada delapan Nah secara singkat aja Saya kenalin ya Jadi disiplin saya belajar itu Saya udah kenal dulu Jenis-jenis iramanya Jadi ketika saya dengar Kori manapun Saya akan menyerap Oh ini variasi irama Kurdi misalnya Saya senangnya dari siapa Dari Syekh Al-Ausi Dari Taha Al-Junai Dari Mishari Rashid Dari Fahad Al-Kandari Semuanya saya Saya jadiin referensi Jadi gak taklit ke satu aja Jadi kita memahami Setiap iramanya Nah secara singkat aja Karena waktu kita juga terbatas Irama-irama Al-Quran Itu ada delapan yang masyur Yang pertama ada yang namanya Irama Kurdi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ini namanya irama Kurdi Itu tangga nada dari irama Kurdi Jadi kalau kita ngebacain irama Kurdi Itu sama seperti sedang berkomposer Dengan tangga nada yang barusan Sebenarnya Makanya variasi yang dihasilkan itu banyak banget Beda Kori Beda Syekh Beda lagi variasinya Misalnya irama Kurdi Versi Syekh Abdul Rahman Al-Lawsi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'abudu Wa Iyaka nasta'in Kurdi Karakternya sama kan ya Nanti kalau Tuhal Junid gimana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Al-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'abudu Wa Iyaka nasta'in Itu irama Kurdi Versi Muhammad Tuhal Junid Yang dulunya kecil Sekarang Udah dewasa Terus Ya iyalah ya Gak musetnya Saya kenal Tuhal Junid itu Dari Masih suaranya Masih kayak anak-anak Itu sekarang kan udah ngebac ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Variasinya jadi berubah Tapi iramanya sama Masih Kurdi-Kurdi juga Misalnya referensi yang lain Siapa lagi Ada Sheikh Ahmad An-Nufais Misalnya dari Kuwait Imam Besar di Masjid Kabir Kuwait Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Itu Itu iramah Kurdi versi Sheikh Ahmad An-Nufais Ini sekalian dicatat ya Sheikh yang saya sebut ya Tadi kan nanyain ya Siapa referensinya Kalau iramah Kurdi versi Muzzahmil Hasbalah Gimana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu Wa Iyaka nasta'in Biasanya setiap Kurdi itu Akan menemukan karakter sendiri Ciri khas yang Dia hanya cocok dengan suara Yang dia miliki itu Kayaknya begini Bisa dinikmati Enak dibawakan Biasanya akan nemu sendiri sih Seiring dengan Seringnya Berlatih Dan lain sebagainya Nah itu Baru satu jenis irama Itu Kurdi Jadi saya memahami irama itu Per disiplin irama Irama-irama yang lain Masih banyak banget Saya Spinning aja secara singkat Yang kedua misalnya Ada yang namanya Irama Nahawan Itu namanya Itu tangga nadanya Referensinya misalnya Misalnya Shaykh Misharir Rashid Al-Afasi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu Itu irama Nahawan Variasinya banyak banget Misalnya Shaykh Sa'ad Al-Ghamidi Di awal Surah Al-Nisa Nah ini juga irama Nahawan Tapi versi Shaykh Sa'ad Al-Ghamidi Dan lain sebagainya Itu irama yang kedua Nahawan Yang ketiga Sebelum yang ketiga Itu kurdi sama Nahawan Itu karakternya mirip Sama-sama sayu Sedih Melodius Emosional Cocoklah buat penghayatan Makanya itu jadi Dua irama yang paling saya favoritkan Irama kurdi dan Nahawan Kurdi itu sedih Lebih menyayang hati Nahawan itu lebih soft Lebih lembut Lebih kalem Yang ketiga Ada yang namanya Irama Ajam Irama Ajam itu Masih satu family Satu keluarga Dari yang namanya Jiharkah Tapi saya lebih senang Nyebut istilah Ajam Gimana irama Ajam A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Mungkin kalau untuk referensinya Shaykh Sa'ad Al-Ghamidi Di pertengahan Juhsatu misalnya Awala ya'alamun Anna allaha ya'alamu Ma yusiruna Wa ma yu'almun Itu Shaykh Sa'ad Al-Ghamidi Membawakan irama Yang namanya Ajam Atau di awal surah Al-An'am Tangan nadanya Persis dengan Doromi Fasualasido Yang kita kenal Tapi ini Jangan samain sama musik ya Ini beda Ini buat Diteoriin aja Biar kebayang Karena buat Al-Quran Senandung buat Al-Quran Malah sangat dianjurkan Saya gak bahas musik Karena kalau kita Sudah sibuk sama Al-Quran Apalagi sama musik kan ya Terlepas dari Ikhtilafnya Hukumnya Saya gak berani Mengatakan apa Hukumnya Tapi Kalau saya Concern di Quran aja deh Udah bisa menikmati Al-Quran Udah cukup sama Quran aja Lebih baik gitu Nah Kemudian Misalnya di Indonesia Ada yang namanya Ustadz Abu Usamah L.C Misalnya Tahu? Nah itu bawain irama Ajam juga A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu Iramah Ajang versi Ustadz Abu Usamah L.C Udah berapa? Tiga ya Yang keempat Ada yang namanya Iramah Hijaz A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu Hijaz ya Kalau tadi Iramah Ajang Karakternya itu Gembira Bahagia Senang Suka cita Identik dengan anak-anak Itulah Riang Karakternya Jadi Iramah Ajang itu Cocok buat Ayat-ayat tentang Surga Tentang nikmat Tentang gabar gembira Kalau Hijaz Karakternya itu Mistis Angker Menyeramkan Kan Iramah Azan Sering ya Hijaz Allahu Akbar Allahu Akbar Itu namanya Makam Hijaz Yang kelima Ada yang namanya Bayati A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Biasanya itu Syekh Mahir Al-Muakili Yang sering bawa Inbayati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Atau Syekh Muhammad Ayyub Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Itu Iramah Bayati Yang ke enam Ada soba A'udzubillahiminasyaitanirrajim Soba itu Iramah Paling sedih Di antara semua Iramah Cocok banget Buat ayat-ayat Tentang azab Tentang neraka Dan lain sebagainya Yang ke tujuh Ada yang namanya Iramah Sika A'udzubillahiminasyaitanirrajim Itu Iramah Sika Misalnya Syekh Sa'ad Al-Humidi Di awal surah Al-Baqarah Alif Al-Amin Alif Alif Al-Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Tangan nadanya Karakter dari Ras mirip sama Ajam Cuma Ras itu lebih tegas Syekhsan Al-Ghumidi di awal surah Al-Fatihah Itu juga bahwa ini ramah Ras Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Jadi ketika ditanyakan Siapa kori referensi saya? Semuanya Saya mendengarkan semuanya Dan saya belajar dari semuanya Tidak fokus ke satu Mungkin yang difavoritkan Tidak bisa dibohongin ya Hati senang ke siapa Pasti adalah Hati itu tidak bisa dibagi-bagi Tapi kalau mendengarkan Semuanya saya dengarkan Jadi saya memahami Perdisiplin irama Jadi tidak taklip ke satu syekh Jadi saya sudah paham Syekh Al-Ghumidi saja Bisa berganti-ganti iramanya Jadi variasinya bisa Diserap Diserap Kita aplikasikan ke dalam Lantunan Al-Quran Kita tentunya dengan Mengindahkan Tajwid Mudah-mudahan dengan Sedikit introduksi Dari jenis-jenis irama Al-Quran Menambah Semangan kita dengan Al-Quran Kecintaan kita dengan Al-Quran Karena sesuatu itu Ketika sudah dihias Hati kita jadi tertarik Kepatannya ya Apapun gitu Termasuk Al-Quran Makanya dianjurin banget Sama Rasul Untuk kita hias dengan Suara kita yang bagus Sebisa mungkin Tapi Tajwid harus Didahulukan Jangan sampai Irama Jangan sampai Tajwid mengikuti Irama Yang dua harakat Jadi sekian panjangnya Karena memperturunkan Irama Jangan Tapi harus Irama yang Mengikuti aturan Tajwid Barakallah Fikun